Halo guys, jumpa lagi di Motosak TV Oke guys, selanjutnya kali ini saya mau membuat konten tentang tol terpadat di Jawa Timur ya Tol terpadat dan terangker Yaitu ruas Porong Sidoarjo Porong Sidoarjo Nah ini sudah mulai memasuki penyempitan Daerah sini, 7-6-4-an ini Sudah memasuki penyempitan lajur Ini kan 4 ya Kanan, tengah, kiri, sama bau jalan Nanti tinggal kanan, kiri, bau jalan Nah, yang kanan, kiri padat, yang bau jalan dibuat balapan Nah itu, depan itu sudah merah semua Kita lepaskan gas ya Ini ada penyempitan kayaknya Dari sini kita ambil lajur tengah aja Tengah kita sendiri Kenapa tengah? Karena yang kanan itu ini, blind spot Blind spotnya tinggi, kelihatan Nah, kita ambil yang sini aja Terjebak, macet Kita ambil ini sendiri aja Kita sudah sampai di tol terpadat dan terangker di Jawa Timur Karena ini weekend ya Hari Minggu, tanggal muda, awal bulan Jadi mau macet Semua orang pulang Ya gini, numpuk Jam berapa ini? Itu 17.31 Ya ois, bener Rem Kopling Ya, stop and go lagi lah Stop and go Pelan-pelan Lampu kotak dinyalakan ya Karena sudah mulai gelap Rem Over neutral Over 1 Setengah kopling Gas-gas Nah Oke, oke, oke Oke Kita pakai lajur Mana? Karena kok galau semuanya Nah, kita ikuti ini aja Fortuner-nya Kita tempel over 2 Biar gak dutup-dutup Ini send kiri ya Dia send kanan Kasih aja lah Kasian Dia galau Gak punya lajur sama dia Maga Gak ke kanan Gak ke kiri Oke Sengah kopling Buka Sengah kopling penuh Nah, dia ke kiri ternyata Sendnya Ya, wih Tak masukin Karena dia gelau Nah, kita tetap di marka ini Pinjak marka Belakang terios Nempel juga Oke Send kanan Send kanan Send kanan Send kanan Send kanan Oke, 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 oke Terus, awas rem Kopling penuh Kita ikuti sini Flat half Fortuner Rem Cover 1 Nah, ini karena ada penyempitan lajur Nanti lajurnya tinggal ini Kanan Tengah Sudah Selesai Sama bau jalan Makanya semua menyempit Srep Rebutan masuk yang sini Dua lajur utama Ini pakai gigi 2 Lepas yang penuh Rem Gas lagi Nice Nah, kalau pakai lajur kanan Kayak enaknya gini Blind spot Dia nggak tahu Depan itu ada apa ya Kalau tengah gini Nah, kita bisa lihat Sebelah giri Ada Kecelakaan Atau apa Belakangan Oh, jaranya mepet-mepet Nah, kita tetap dihitung aja Jangan ke kanan Kalau menurut saya loh ya Kalau padet-padet gini Saya nggak begitu suka Pakai lajur kanan Kalau lancar Ngebut Saya pakai lajur kanan Oke Nah, ini ada penyempitan lajur Semua akan balik ke kanan Jadi hati-hati Persiapan Nah, gigi yang ini Kemudian ke kanan Di belakang kiri ada Afansyah Mas, hati-hati Kita pepetkan sebelah kanan Oke, oke Oke, oke Pilihannya adalah Bau jalan Nah, ini Afansyah ambil Bau jalan Karena kesusu Kesusu Ini dia tol terpadat Di Jawa Timur ya Woy, gijangnya ngeri Langsung Woy, gopi pisah Ya, karena macet ya Jadi, pas areanya masih jauh KM 754 Jadi, masih Ya, setengah jam lagi Jadi, kalau kebelet ya Woy, sesini Penggiran Nanti Ditutupin mobil Kalau bisa ya Jadi, mobil Terus kita disininya Jangan di belakang Di intip uang Oke Kita jadi ikut lihat gitu loh Jadi, ini mobil Terus kalian disampingin mobil gitu loh Bawas rem Sebelah kanan Perhatikan mau wapet-wapet Ini kainannya sebelah kanan Makanya yang Totolan Tataan beruntun Terbanyak Itu di daerah Lajur kanan Karena gini Mau wapet-wapet gini loh Oper tiga Kita gak bisa lihat jarak Kalau di lajur kiri Atau lajur tengah Kita bisa lihat jarak enak Gak bisa tahu Oh, bahaya Darem Kalau pakai lajur kanan Gak bisa Kanan Padet Kiri Padet Bawu jalan Buat balapan Jadi, kalau kalian Misalkan loh ya Ada misalnya ngeban ya Ban bocor Di bawu jalan itu resiko Karena di bawu jalan ini Malah ngewobut-ngebut Takutnya kesasak ya Kesantap Kesabrak Bahaya ini Ini pakai hiki dua Tetap merambat aja Santai-santai Wih Ngecelap-ngecelap Penangani cak Wih Innova Apaan cerita ya Innova itu musuh abadi ya Koroner Pojero Innova Tuh Tau tepat Gak nyedir Pasti itu Pengaruh mobil Terhadap gaya Mengemudi Kalau Bawa Datsum gitu Dia sopan Begitu naik Bawa Zero Arogen Itu Pasti Entah kenapa Mungkin karena mobilnya tinggi ya Kalau Motor Kili Enggak Kesombongan Kesombongan Ya Wih Gitu Jadi Jadi Rumah Itu semua Ngalami Jadi ya Kalau kalian gak Pengen Sombong Ya pakai LCGC Aja Aila Agia Karimun Kalau karimun Masih Ngebut Ngebutan Yombo Karimun Masih Ngal 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 Begitulah Berarti Mungkin Mungkin Hampir gak Ada sih Karimun Ngal 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 Itu Kecuali Yang Ini Ya Kalau di luar Kota Itu jarang Saya lihat Ada karimun Yang Seleot 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 Handbrake Ngebut Ngebutan Kanan Kiri Kalau Dalam Kota Banyak Kalau Di Tol Ini Jarang Oke Depan Itu Sudah Mulai Maju Kita Persiapan Oper Satu Lepas Handbrake Tengah Kopling Disges Nice Oper Kedua Wih Ini Gak Ada PGU Ini Belum Malam Ini Masih Maghrib Kalau Sudah Malam Gelap Gulitan Sebaiknya Dari Sekarang Kita Nyalakan Lampu Besar Biar Tidak Telak Jadi Usia Lampu Kota Cuman 15 Menit Nyalakan Lampu Kota Setelah Itu Kita Nyalakan Lampu Kesap Oper Tiga Pelan Pelan Jaga Jarak Jangan Nempel Belakang Terlalu Nempel Ke Kita Jaga Jarak Wih Suos Pahala Bencana Ngeblong Itu Di Belakang Bus Itu Juga Cukup Berbahaya Karena Rimnya Bus Lebih Pakem Kadang Dia Punya Rim Angin Juga Jadi Lebih Pakem Kadang Kita Enggak Nutut Terus Rem Dari Kejauhan Sudah Ngeram Terus Harus Terus Posisi Merambat Tidak 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 mau masuk kasih jalan karena depan ini ada truk nah kalau ada truk ini baru semuanya bertaubat mau masuk lagi ke jalur sebenarnya over ke tiga oke kita tempel Datsun jangan terlalu jauh LHA almas ya untuknya dia agak jauh dari jadi enggak begitu mendadak leha 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 berhati pas tapi sopannya dia masih pakai esensi dan saya sudah memperkirakan kalau dia bakal nyeropot jadi langsung ngeram biarkan kita jaga jarak belakang ada Lexus nah pakai esensi masih sopan lah LHA itu berarti dia samsat ke Tintang berarti rumahnya Surabaya Selatan Surabaya Selatan daerah ketintang Bunsari boleh ketemu taktin pedang oleh samsat kopling over 2 nanti Lexus uji Lexus mobilnya api kasihan menjaga kembali nah ini ya tol terpadat di Jawa Timur terangker ini portretnya kalau berangkat kerja banyak truk disini, ngeri ini stop and go pakai gigi 2 rem lepas kalau macet gini bau jalan gak jamin cepat sih ya percuma sih kalau posisi macet di tol zig zag juga percuma juga lebih baik main aman ya itu dilacur tengah karena kita bisa lihat dulu jaraknya dulu kalau ada pengereman kita bisa tahu wuih ada mobil meco itu serai pindah kanan kita tetap jaga jarak wuih itu almas leha dia pindah kanan lagi tampaknya dia kesusu dari kantan pindah tengah-tengah pindah bau jalan terus pindah langsung ke kanan lagi leha ya 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 biarkan rem hopper kedua dulu wuih ada leksus dia ancang-ancang mau masuk ke kanan tapi gak silok gak tutup wuih lepaskan gas depan itu dilajur kita depan ini kayaknya ada truk kalau ada truk biasanya ada perlambatan satu-satunya cara adalah kita harus menyalip tapi posisinya macet jadi gak bisa nyalip kita lihat situasi dulu santai dulu wuih was rem hopling penuh kita tetap jaga jarak ya dengan teban kalau sudah di tengah pingin ke kanan boleh ya boleh-boleh aja tapi kalian harus siap resikonya blank spot gak kelihatan harus siap resikonya wadah pelang pelang galian awas rem kopling penuh nice setengah kopling lepas penuh awas siap di rem terlalu dekat rem kopling penuh nah ini sudah mulai gelap sudah mulai gelap gelap sebelah kiri ada truk iju truk iju nah ini bau jalan hati-hati ya banyak pelang-pelang gini kalau gak awas atau wabrak jadi kita harus geser ke kanan dikit memberikan ruang nah lalalalalala lalalala kita ambil dulu mumpung durung di kapet truk nah jadi harus sigap kalau sekiranya membahayakan ya kita tutup aja jalurnya jangan ngalah berbahaya start recording emergency video oke nah ini sudah km berapa ini 759 mungkin 759 sudah berapa menit tadi 15an oke tampaknya sudah mulai lengang sudah mulai lancar sudah bisa jalan di G4 kecepatan 40 nice kita ini exit ini ini Surabaya Surabaya ini ini 759 sebelah kiri ada truck hijau awas smooth wow Lexus galau habis kanan pindah ke kiri wih supaya ini ini almas lehal ini water ini ada keperluan wih ada keperluan iya 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 depan ini ada ini gembatan awas biasanya ada pengereman semua ngerem nyala semua siap direm tapi gak perlu direm dulu tambahin gas ternyata oke ini gigi 4x4 perhatikan sebelah kanan ada mobil awas kita tetep patahkan lajur jangan lebih lajur kanan jangan lebih lajur kiri tetap hati-hati jaga jarak aman lepaskan gas terlalu dekat awas kita sambil intip oke kita coba pakai kanan di sini kanan perhatikan sedia kita tunjukkan gak enaknya pakai lajur kanan itu gini nah belum kalian gak bisa lihat apa-apa gak bisa lihat jarak depan tiba-tiba merah-merah-merah ngerem badan nah ini tiba-tiba ngerem badan jadi gak bisa antisipasi kayak enaknya gini pakai lajur apa lajur kanan ya nyalakan ya biar jangan kelihatan kayak enaknya gini kita opet kelima dulu kita tunjukkan kondisi aslinya kondisi aslinya seperti ini belum terlalu gelap karena kena kaca film jadi gelap kita tutup sup langsung lumayan senyap karimun ini cukup bagus untuk peredaman kapinya jadi gak busuk-busuk banget lah masih bagus nah ini pakai lajur kanan gak nanti ini awas ada ini set dan keriting kanan kita kasih telah dulu kasih kode R3 mau masuk biarkan dulu kita gak ngatasi kita niatnya jaga jarak tapi dimasuki yowes gak apa-apa kayak gini terlalu jauh kita gak kayaknya gini loh kita blend spot gak bisa lihat depannya R3 ini ada apa jadi kita harus mundur 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 kita coba send kiri ya kita balik ke tengah ya lihat toks bandingannya ya lihat ini perbandingannya send kiri nah kita bisa lihat ini jaraknya jarak R3 dengan Innova ternyata jauh enaknya gitu kalau pakai lajur tengah kita bisa lihat kalau di lajur kanan blend spot misalnya gak bisa lihat apa-apa gak apa-apa nah ini sudah mulai melebar kalau jalurnya sudah mulai melebar ini artinya mau exit Sidoarjo mau exit Sidoarjo jadi itu sebagai patoan KM 756-an ini 757-756 756 sih 756 Sidoarjo oh serem ini gigi berapa 5 kita opak-opak dulu nice nah oke nah itu kan depan Sidoarjo depan itu Sidoarjo keringan Sidoarjo keringan Sidoarjo keringan Sidoarjo keringan Sidoarjo keringan kita tutup dulu aja cerap oke ragu karena meragu dia ragu saya juga ragu mending salah satu yang ragu dia aja yang ragu kita tetap swos jangan sama-sama ragu bahaya gitu guys tetap di kanan nah ini sampai Sidoarjo oke ya guys jadi seperti itu dulu untuk video kali ini ya tentang tol terangker di Jawa Timur stop and go macet semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian gak takut lagi masuk tol santai aja tenang-tenang sering-sering lihat konten-konten di tol ya ketika aja masuk tol mau tusan nanti keluar semua kalian tinggal pilih mampang ya guys itu dulu guys semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video video vlog berlebihnya bye-bye jadi tidak mulai lancar tidak mulai lancar kita singkat lanjut kanan di J4 over 5 nah sudah lancar kita pakai kanan terus loss loss dengan cara yang cukup jauh kita bisa lari 100 lama di kanan tidak usah menggak menggok ya seperti itu ya guys bye-bye bye-bye